Kondisi rumah pelaku bernama Didik, 61, di Kampung Ciketing Udik, RT 003 RW 07, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi nampak tidak terawat. Pengamatan poskota, ko, ID rumah pelaku, saat ini kepolisian telah membuat garis kuning polisi di sekitar lokasi. Secara kasat mata, rumah tersebut pun nampak seperti bangunan lama, bahkan tidak diket warna dan terlihat polos khas batu batako dan pelesteran semen. Rumah yang ditempati oleh pelaku seorang diri rupanya cukup besar, kemudian rumah pelaku dihimpit oleh beberapa rumah milik warga lainnya dari sisi kiri dan belakang. Sedangkan di belakang rumah pelaku terlihat ada lubang galian sedalam 2,5 meter sebagai tempat pelaku membuang jasad korban di bungkus karung. Di lubang tersebut kini hanya terlihat mesin pompa berukuran kecil. Kemudian terlihat ada tumpukan batu kali dan tanah merah berada di belakang rumah pelaku. Sementara warga sekitar bernama Sumi mengatakan, pelaku didik telah tinggal di rumah tersebut sejak 20 tahun. Pelaku sendiri sudah berkeluarga, tetapi kedua anak dan istri pelaku sudah tidak tinggal satu rumah. Sumi mengaku kaget akan peristiwa tersebut karena rumahnya persis di samping rumahnya. Bahkan korban berinisial GH, 9, tinggal tak jauh dari rumah pelaku. Korban tinggal mengontrak dan merupakan pendatang. Terima kasih telah menonton!